Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian Saya percaya kita selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama merenungkan tirman Tuhan Yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 8 sampai 12 Saya memberi tema disana berani menyaksikan Yesus Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagi kita yang memiliki mata yang dapat melihat Tidak mudah membayangkan keadaan dan perasaan orang yang buta Ketika membaca biografi dari Helen Keller Betapa prustasinya dia dengan keadaan yang buta dan tulik Hanya kegelapan dan kesunyian yang dia jalani setiap waktu Tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya Sehingga membuat dia menjadi anak yang sangat gampang marah Dan sering mengamuk karena dia tidak mengerti keadaan Orang tuanya sangat bergumul dan berusaha membesarkan dia dengan penuh kasih Bersyukur suatu saat mereka menemukan seorang guru muda yang sangat sabar Tekun dan penuh kasih dalam menolong dia untuk bisa membaca dan menulis Dari situlah muncul seorang Helen Keller yang menjadi inspirasi bagi banyak orang Sudara, dalam Yohane pasal 9 Yang mengisahkan tentang orang yang buta sejak lahir Memang rasanya sulit membayangkan karena ia lahir dalam keadaan buta Tidak pernah mengetahui keadaan terang di sekelilingnya Namun ia mendapatkan kesembuhan karena Yesus berbelas kasih kepadanya Keberadaannya sebagai orang yang buta dan menjadi pengemis Dikenal dan diketahui oleh para tetangganya Ayat 8, Timan Tuhan mengatakan tetapi tetangga-tetangganya Dan mereka yang dahulu mengenal ia sebagai pengemis berkata Bukankah dia ini yang selalu pengemis? Para tetangganya merasa heran, bahkan ragu Apakah benar dia yang dulu buta dan mengemis? Mengapa mereka terheran? Karena ada perubahan di dalam diri orang yang buta itu Dan dia bisa melihat dan dia tidak menjadi pengemis kembali Bahkan dia menceritakan tentang mujijat yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya Perubahan dari orang yang buta menjadi dapat melihat Karena ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat mengasihi ia Sehingga ia menyembuhkannya Orang buta yang kemudian dapat melihat Menyaksikan apa yang dia alami Ia mengatakan bahwa Orang yang disebut Yesus itu Mengaduk tanah mengoleskannya Pada mataku dan berkata kepadaku Pergilah ke siluang dan basulah dirimu Lalu aku pergi dan setelah aku membasu diriku Aku dapat melihat Kesaksian dan perubahan hidupnya Membuat orang menjadi terheran Tetapi ia yang telah mengalami mujijat itu Menjadi percaya Dan menceritakan bahwa Yesus Yang melakukan semuanya itu kepada dirinya Saudara Kebenaran apa yang kita dapati dari kisah ini Yang pertama kebutaan secara rohani Mengakibatkan hidup dalam penderitaan dan dosa Hanya di dalam Yesus Kristus Manusia mengalami kelepasan dari semuanya itu Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Pasti akan mengalami pembaharuan di dalam hidupnya Dan pembaharuan di dalam hidupnya Yang dilakukan di dalam Yesus Kristus Harus dia saksikan kepada orang lain Sehingga orang lain dapat mengalaminya Maukah saudara dan saya menyaksikan Yesus kepada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita Amen Sampai jumpa di dalam hidupnya Sampai jumpa di dalam hidupnya Sampai jumpa di dalam hidupnya Selamat tinggal di dalam hidupnya Terima kasih.